Bab 359 JD MPS 3 Positif Setelah sampai di rumah sakit, mereka langsung menuju dokter kandungan. Umi yakin kalau Aliza sekarang ini lagi hamil? Tanya Deki setengah berbisik. Tidak ada salahnya dilihat. Tapi kalaupun belum, abang jangan kecewa ya. Kalian masih pengantin baru, jadi tidak masalah kalau kosong dalam hitungan bulan. Jawabkan, Zah. Aliza tampak keluar dari dalam kamar mandi sebelum dirinya di USG. Entah kenapa Aliza jadi mendadak gugup. Silakan berbaring ya, Bu. Ucap dokter. Aliza menuruti ucapan dokter dan segera berbaring di atas tempat tidur. Perawat kemudian membantu dokter untuk menaruh gel di bawah pusat Aliza. Dokter kemudian mulai menggerakkan alat USG dan tersenyum setelah mengetahui hasilnya. Selamat Tuan Muda. Istri Anda benar hamil saat ini? Ucap dokter yang membuat Aliza dan Deki kompak terharu. Terlebih lagi dengan kansa. Bebenarkah? Ya jadi sebentar lagi aku akan jadi seorang ayah. Tanya Deki dengan mata berkaca-kaca. Betul Tuan Muda. Usia kehamilan baru empat minggu yang artinya masih sangat rawan. Jawab dokter. Sayang? Deki langsung memeluk Aliza sembari menangis. Begitu juga dengan Aliza juga meneteskan air mata. Tunggu. Deki tiba-tiba melepaskan pelukannya dan menatap ke arah dokter yang membuat dokter itu merasa tegang. Ada apa Tuan Muda? Tanya dokter. Tanya dokter. Apa anakku kembar tiga? Tanya Deki. Tanya Deki. Biasanya itu akan berhenti saat usia kehamilan memasuki trimester kedua atau saat usia kehamilan sekitar empat bulan. Jawab dokter. Tanya Deki. Tanya Deki. Tanya Deki. Tanya Deki. Tanya Deki. Deki jadi terdiam yang membuat Aliza dan Kanza kumpak mengulum senyum. Apa ada yang ditanyakan lagi Tuan Muda? Tanya dokter. Itu. Apa saya masih bisa berhubungan setiap hari? Pertanyaan Deki lagi-lagi membuat Aliza dan Kanza kumpak menepuk dahinya. Abang. Malui. Bisik Aliza. Tidak apa-apa. Bagus juga Tuan Muda bertanya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ketidaktahuan. Ucap dokter. Untuk sementara jangan dulu Tuan Muda. Soalnya masih sangat rawan kalau belum melewati trimester pertama. Karena sperma pada laki-laki terdapat hormon prostaglandin yang bisa memicu keguguran. Jadi kalau mau berhubungan sebaiknya jangan dilakukan setiap hari dan spermanya jangan ditumpahkan di dalam. Ucap dokter. Kalau enam hari dalam seminggu boleh? Tanya Deki yang membuat dokter mengulum senyumnya. Abang. Apaan sih bang? Abang mau membahayakan anak kita? Jangan ngasih pertanyaan konyol. Tanya Aliza setengah berbisik. Ini si abang mirip banget sama dadinya. Gak mau banget rugi dalam hal ranjang. Batin Kansa. Namanya juga nanya Yangk. Ucap Deki. Ya kalau enam hari dalam seminggu sama aja bohong. Aku kan masih hamil muda gak boleh kecapekan. Iya kan dok? Tanya Aliza sembari mengedipkan mata ke arah dokter. Tentu saja. Ibu hamil harus banyak makan sayur dan buah. Dan juga harus banyak istirahat. Jawab dokter. Tuh bang dengerin. Ucap Aliza. Iya dengar. Jawab Deki dengan bibir mengerucut. Ya sudah saya kasih resep vitamin yang bagus. Ucap dokter. Dokter kemudian meresepkan obat dan vitamin untuk Aliza dan juga Deki. Katakan pada semua rekan-rekanmu. Bulan depan gaji kalian akan dinaikkan 10%. Ucap Deki. Terima kasih Tuhan muda. Ucap dokter sembari mengantar Deki dan keluarganya hingga keluar pintu. Bagaimana? Tanya Rifki yang sejak tadi menunggu di luar. Grab. Sebentar lagi aku akan jadi seorang ayah Dad. Jawab Deki yang membuat mata Rifki berkaca-kaca. Selamat ya nak. Daddy sangat bahagia mendengarnya. Ucap Rifki. Aku juga sangat bahagia Dad. Tapi kata dokternya tunggu sekitar 2 bulan lagi. Baru bisa tahu kembar atau tidak. Semua resep yang dikatakan oleh opa sudah aku lakukan. Pasti berhasil kembar 3. Ucapan Deki membuat mata Rifki melotot. Resep. Daddy baru tahu. Ucap Rifki yang membuatkan Zah dan Aliza kumpak memutar bola mata dengan malas. Itu tandanya rejekiku. Jawab Deki. Iya rejekimu. Sekarang kita harus pergi ke rumah opa buat ngasih kabar bahagia ini. Ucap Rifki. Daddy benar. Aku sudah tidak sabar pengen ngasih tahu opa dan yang lainnya. Ucap Deki. Ayo kita pergi sekarang. Ucap Rifki. Mereka pun akhirnya memutuskan pergi ke rumah Reki. Di sepanjang jalan Deki bergelayut manja pada Aliza. Yang membuat Rifki tersenyum saat melihat putranya itu dari kaca depan. Aku sangat bahagia melihat Deki seperti ini. Ini berbanding terbalik saat dia masih cacat dan belum bertemu Aliza. Ternyata Allah merencanakan ini semua untuk menguji seluruh keluarga ku dan Alhamdulillah kami semu lulus dari ujian itu. Terima kasih ya Allah. Semoga Deki dilimpahkan kebahagiaan yang tak kira. Amin. Rifki tersenyum tipis. Stop! Rifki yang terkejut mendengar ucapan Deki menghentikan mobilnya secara mendadak. Duak! Oh! Sayang! Kamu gak apa-apa kan? Deki terlihat panik saat melihat Aliza kesakitan. Abang kenapa ngereh mendadak begitu? Tanyakan Zah. Sari Dedi kaget karena abang minta berhenti tiba-tiba. Jawab Rifki. Maaf Dad. Ini memang salahku. Sayang, di bagian mana yang sakit? Tanya Deki. Aku gak apa-apa bang. Cuma dahiku saja yang terbentur kursi. Jawab Aliza. Deki memeriksa dahi Aliza dengan posesif. Dahi istrinya itu memang tampak memerah. Maafin abang ya sayang. Ucap Deki. Emang mau apa minta Dedi berhenti tiba-tiba? Tanya Aliza. Tuh! Deki menunjuk ke arah gerobak rujak yang ada di pinggir jalan. Rujak? Abang mau rujak? Tanya Aliza. Ya, sepertinya itu segar sekali. Jawab Deki. Tunggu di sini. Biar Dedi yang belikan. Ucap Rifki sembari turun dari mobil. Beli mangga yang banyak daat buat stok. Ucap Deki setengah berteriak, karena Rifki sudah berada di luar pintu. Tentu saja Rifki tahu apa yang diinginkan putranya itu. Pria parubaya itu segera membeli buah yang dibutuhkan untuk orang nyidam pada umumnya. Setelah selesai, Rifki kembali ke dalam mobil. Deki yang tidak sabar langsung mengambil mangga muda kupas dan memakannya dengan garam cabai. Krauk, Krauk, Krauk. Duh, abang yang makan, kenapa aku yang linu? Ucap Aliza. Enak ini, Yang. Cobain deh. Ucap Deki sembari menyodorkannya di depan mulut Aliza. Nggak mau. S.I.M. Ucap Aliza sembari menggeleng dengan cepat. Apa bang Deki dari dulu suka mangga muda umi? Tanya Aliza. Boro-boro suka. Setauku dia nggak pernah makan sama sekali. Jawabkan, Zah. Deki kembali mengambil mangga dalam plastik, namun tangannya ditahan oleh Aliza. Kenapa? Tanya Deki. Abang belum makan apapun pagi ini. Aku nggak mau asam lambung abang jadi naik gara-gara makan ini secara berlebihan. Nanti pas di rumah opah, abang makan dulu. Habis itu baru boleh makan ini lagi. Jawab Aliza. Tapi, betul yang dikatakan Aliza. Nanti perut kamu sakit, terus moncor terus ke kamar mandi. Timpalkan, Zah. Deki memasukkan lagi mangga itu ke dalam plastik. Setelah sampai di rumah Reki, Deki berteriak-teriak tidak sabar. Opah A'ah, opah di mana? Teriak Deki. Kayak suara bang Deki. Tapi kenapa dia teriak-teriak begitu, Ko? Tanya Anissa. Ayo kita lihat. Ucap Reki. Reki dan Anissa kemudian turun ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka turun ke bawah, mereka malah melihat Deki tengah menyantap makanan. Kenapa tadi dia berteriak-teriak? Apa dia kelaparan? Tanya Reki. Tunggu saja apa yang ingin dia katakan. Jawab Rifki. Reki kemudian memilih duduk di samping Rifki. Tidak berapa lama kemudian, Deki selesai makan dan bergabung di ruang tamu. Opah! Aku ada kabar bahagia buat opah! Ucap Deki. Oh ya? Kabar apa? Tanya Reki. Sebentar lagi aku akan jadi seorang ayah. Jawab Deki sembari menepuk dadanya. Bebenarkah? Mata Reki berkaca-kaca, begitu juga dengan Anissa. Iya. Kami baru saja dari rumah sakit Abdullah untuk memeriksakan Aliza. Tapi berita buruknya adalah, aku yang mengalami nyidam. Ucap Deki. Ah, opah pernah juga mengalami itu. Nikmati saja prosesnya. Paling dua atau tiga bulan selesai. Ujar Reki. Benarkah? Itu artinya aku pasti akan mempunyai anak kembar tiga. Makasih opah, aku mengikuti resep yang opah berikan. Ucap Deki. Ucap Deki. Daddy? Apa benar resep pasal Lenzir itu? Bisik Reki. Itu tidak benar. Itu hanya karanganku. Mana aku tahu kalau dia mengikuti ucapan konyolku. Bisik Reki. Kita harus merayakan kebahagiaan ini. Opa akan mengundang semua keluarga kita agar makan malam bersama. Ucap Reki. Ya itu ide bagus. Aku akan mengabari para sepupu di grup chat. Ucap Deki. Ya sudah kalian beristirahat saja. Malam ini kita berbincang lagi. Ucap Reki. Deki dan Aliza naik ke atas untuk beristirahat. Deki dengan tidak sabar mengirim chat di grup sepupunya. Chang. 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 Perhatian-perhatian. Malam ini akan diadakan makan malam bersama di rumah opah. Jadi diharapkan datang. Karena ada pengumuman penting. Chat Deki. Dalam rangka apa nih? Balas Rigen. Menyenangkan hati opah tidak harus ada acara. Pokoknya wajib datang. Kalau gak minta ditabuk. Chat Deki. Iya. Kami pasti datang. Balas Sean. Deki tidak lagi membalas chat itu. Pria tampan itu lebih memilih berbaring di atas pangkuan Aliza. Sayang. Sehat-sehat di dalam sana ya. Tidak lama lagi kalian akan bertemu dengan Dedi. Ucap Deki sembari mengusap-usap perut istrinya. Apa abang senang? Tanya Aliza. Jangan ditanya lagi. Itu tidak perlu ditanyakan lagi. Tentu saja aku sangat bahagia. Terima kasih ya sayang. Karena kamu sudah memberikan aku harta yang paling berharga. Yaitu dirimu dan anak-anak. Ucap Deki. Bang. Him. Bagaimana kalau seandainya anak kita tidak kembar tiga atau tidak kembar sama sekali? Apa abang akan kecewa? Tanya Aliza dengan sangat hati-hati. Tidak. Berapapun yang dikasih, kita harus menerimanya. Bukan berarti aku menginginkan tiga orang anak sekaligus. Lalu Tuhan harus mengabulkan keinginanku itu. Keinginan tetap saja keinginan. Keinginan tidak harus keturutan. Jawab Deki. Haf, syukurlah. Ucap Aliza. Kok kamu sampai menghembuskan nafas begitu? Tanya Deki. Sebab aku merasa lega. Tadinya aku takut abang akan sedih kalau anak kita tidak kembar seperti yang abang harapkan. Jawab Aliza. Tapi aku yakin anak kita akan kembar tiga. Ucap Deki. Hah, mulai lagi. Gumam Aliza sembari memutar bola mata dengan malas. Sementara Deki jadi terkekeh melihat ekspres di wajah istrinya itu. Kamu tahu kenapa aku sangat yakin anakku kembar tiga? Tanya Deki. Kenapa? Tanya Aliza. Karena aku sering mimpi dikasih ayam tiga ekor dan semuanya ayam jantan. Jawab Deki. Jawab Deki. Ya ampun! Kalau itu benar terjadi, mungkin aku yang bakal pingsan. Aku tidak bisa membayangkan kalau aku akan hamil anak kembar tiga. Batin Aliza. Semoga mimpi abang jadi kenyataan. Ucap Aliza. Dan aku sudah tidak sabar ingin melihat perutmu jadi buncit dan menciumnya setiap hari. Ucap Deki. Pring. 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 Raiki! Gumam Deki dengan wajah semringah. Deki kemudian menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. Halo temanku yang masih lajang 27 tahun. Ledek Deki yang membuat Aliza geleng-geleng kepala mendengarnya. Emang harusnya menyambut telponku dengan kalimat EJ kan? Menyebalkan! Ucap Reki. Sementara Deki jadi terkekeh. Ada apa? Tapi nanti dulu deh. Aku mau kasih kabar gembira dulu buat kalian. Ucap Deki. Kabar gembira? Kabar apa? Tanya Reki. Aliza hamil empat minggu. Jawab Deki. Wah, kabar luar biasa, bro. Selamat ya. Ucap Reki. Makanya cepat kawin. Anakku sudah mau lahir, tapi kamu belum kawin juga. Ujar Deki. Kalau anakmu perempuan, anakmu saja jadi istriku. Ucap Reki. Enak aja. Lagian saat dia sudah gadis, kamu pasti sudah masuk kubur. Ujar Deki yang membuat Reki terkekeh. Oh iya, apa kalian sudah pulang dari Kalimantan? Tanya Deki. Belum. Nanti siang kami berangkat. Ini lagi di rumah Amar. Jawab Reki. Walau apa yang ingin kalian bicarakan? Tanya Deki. Ternyata dugaan kita benar. Fitna Rio, copet itu. Itu semua sudah direncanakan. Dan pelakunya geng kobra? Jawab Reki. Apa? Jadi itulah mereka? Tanya Deki. Dan pria yang terbunuh itu namanya Chiko. Dia adik dari Choki, anak dari burhan pemimpin dari geng kobra. Jawab Reki. Ya Tuhan, kenapa bisa kebetulan seperti ini? Reki, aku sarankan kamu harus ekstra berhati-hati. Aku merasa dia ingin menargetkanmu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan menargetkan kita semua. Ucap Deki. Ya aku juga merasa begitu. D, apa mungkin kita bisa mengatur pertemuan dengan geng kobra? Tanya Reki. Apa yang kamu harapkan dari pertemuan itu? Tanya Deki. Tentu saja perdamaian. Aku ingin kita semua berdamai. Bukan karena aku takut pada mereka, tapi aku rasa itu jalan terbaik. Perang-perang terus itu sangat melelahkan. Lebih baik fokus dengan wilayah masing-masing saja. Jawab Reki. Menurutku itu bukan solusi yang bagus saat ini. Ucap Deki. Kenapa? Tanya Reki. Mereka itu tidak punya pikiran waras. Dalam otaknya hanya ada uang dan kekuasaan. Mereka tidak akan mengerti dan tidak akan memahami kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka tidak akan mau mengerti kalau Ciko menjemput mautnya sendiri. Dan mereka tidak akan mengerti situasi yang sedang kita hadapi saat itu. Jadi aku rasa itu tidak akan berhasil. Mereka sedang dibutakan oleh dendam, pasti akan sulit membuka mata hati mereka. Jawab Deki. Jadi sebaiknya apa yang harus aku lakukan? Tanya Reki. Kamu minta nomor kontak Coki. Lebih baik bicara lewat telpon dulu daripada langsung menemuinya. Dengan begitu kamu bisa mendengar dan merasakan apa ada kemarahan atau dendam dalam nada bicaranya setelah kamu mengutarakan maksudmu. Jawab Deki. Aku mengerti. Terima kasih, De. Kalau begitu aku akan menemui bara lagi sebelum aku pulang ke Jakarta. Ucap Reki. Ya sudah berhati-hatilah. Ucap Deki. Terima kasih atas masukannya. Ucap Reki. Panggilan itu sama-sama mereka akhiri. Dan pada malam harinya keluarga Abdullah kembali berkumpul. Jadi ada berita apa? Sehingga kita dikumpulkan malam ini. Tanya Alisha. Ada kabar gembira. Aliza saat ini sedang mengandung. Jawab Anissa. Benarkah? Wah, selamat bro. Sebentar lagi abang akan jadi seorang ayah. Ucap Rigen. Dan kalian harus bersiap-siap. Kata dokter nanti akan ketahuan kembar atau tidak setelah usia kehamilan 12 mingguan. Kalian siapkan hadiahnya untukku. Ujar Deki. Belum tentu. Abang jangan banyak berhayal. Nanti kalau gak kesampaian malah stres. Timpal Sean sembari terkekeh. Kalian ini paling tidak bisa menutupi rasa iri dariku. Ucapan Deki langsung mendapat cebikan dari para sepupunya. Pring. 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 Ya, Mi? Tanya Steve di seberang telpon. Steve, kamu cepat pulang. Papi tiba-tiba pingsan. Mami takut. Heks. Stephanie terisak di seberang telpon. Epi apa? Ya, aku pulang sekarang, Mi. Apa Mami sudah menelpon Jake? Tanya Steve. Sudah. Dia sedang menuju kemari. Jawab Steve. Mami dengarkan aku. Siapapun cepat sampai, maka langsung bawa papi ke rumah sakit Abdullah sekatang juga. Ucap Steve. Ya. Jawab Stephanie. Steve kemudian mengakhiri panggilan itu dan segera bangkit dari tempat duduknya. Ada apa bang? Tanya Aisyah. Papi pingsan. Papi pingsan. Aku harus pulang sekarang. Jawab Steve. Papi kamu sakit? Tanya Reki. Ia, Dad. Ia, Dad. Akhir-akhir ini nafasnya sering sesak. Aku pulang dulu ya, Dad. Ucap Steve. Bang. Aku ikut. Ucap Aisyah. Ayo. Ucap Steve. Kabari kalau ada apa-apa. Ucap Reki. Hmm. Steve pun mengangguk. Steve dan Aisyah melangkah pergi. Namun belum sempat mereka melangkah jauh, ponsel Steve kembali berdering. Bang. Papi sudah gak ada. Ucap Jay dari seberang telpon. Prak. Ponsel Steve terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai, seiring air mata yang menetes di pipinya. Bab ke-360. JD MPS 3. Duka Steve. Bang. Ada apa? Tanya Aisyah. Heiks. Papi sudah gak ada. Jawab Steve sembari memeluk Aisyah. Mendengar jawaban Steve. Semua orang berdiri dari tempat duduknya. Apa yang kamu katakan, Steve? Tanya Reki sembari mendekat ke arah menantunya itu. Papi meninggal dunia dan... Heiks. Jawab Steve sembari terisak. Kelotak. Tongkat di tangan Reki terlepas begitu saja. Bayang-bayang saat bertemu dirim pertama kali dan persahabatan yang sudah mereka jalani selama ini seolah menjadi slide satu persatu. Air mata bening menetes di pipinya dengan mata terpejam. Dad, kendalikan emosimu. Rifki yang takut Reki sakit setelah mendengar kabar itu, segera menghampiri dadinya itu. Namun Reki malah mendekati Steve dan memeluk menantunya itu. Tentu saja tangis Steve bertambah pecah. Rasanya baru sebentar aku bersamanya. Heiks, dia meninggalkan aku tanpa sempat bicara denganku. Heiks, Papi, hu hu hu. Reki mengeratkan pelukannya pada Steve. Pria berusia senja itu jadi membayangkan saat dirinya tiada nanti. Pastilah anak-anaknya juga akan menangisinya sedemikian rupa. Air mata Reki jadi mengalir saat membayangkan itu semua. Tidak hanya dia saja, semua anak-anak dan para cucunya juga menangis saat ini. Mereka juga jadi membayangkan saat Reki dan Anissa tiada nanti. Aku tidak bisa membayangkan saat Daddy dan Umi tiada nanti. Rasanya dadaku sesak, aku benar-benar merasa tidak sanggup. Batin Rifki Rifki menoleh ke arah Anissa dan tiba-tiba mendekati wanita bercadar itu. Umi, Heiks Rifki tiba-tiba memeluk Anissa sembari menangis. Melihat Rifki memeluk Anissa sembari menangis, Rafki, Aisyah, Alesha, dan Amirah jadi ikut memeluk Anissa sembari menangis. Seketika ruangan itu jadi penuh oleh isak tangis semua orang. Anissa tahu apa yang ditangisi anak-anaknya. Satu persatu Anissa menciumi putra dan putrinya. Kudarulah, semua yang bernyawa pasti mati. Kita hanya nunggu giliran saja. Persiapkan diri kalian dari sekarang, dengan banyak beriman dan beramal. Niscaya kalian semua akan menanti kematian dengan bahagia. Ucap Anissa Umi, jangan bicara mati dulu. Aku masih belum sanggup kehilangan Umi. Heiks Rifki terisak Umi seperti sayap-sayapku. Kalau sayapku patah, aku tidak sanggup menghadapi dunia lagi. Timpal Aisyah Tidak boleh begitu. Saat Umi tiada nanti, Umi tidak mau ditangisi dan diratapi seperti ini. Nangis boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Bahkan saat anggota keluarga Nabi ada yang meninggal, Nabi juga meneteskan air mata. Kalian harus sabar. Ucap Anissa Mudah diucapkan, tapi sangat sulit diaplikasikan. Pada intinya aku belum sanggup kehilangan Umi. Ucap Rifki Dasar cengeng. Him? Anak jantan Umi tiba-tiba berubah jadi cacing. Anissa mencubit pipi Rifki dengan lembut. Sementara itu Reki dan Stave sama-sama melerai pelukan mereka. Sabar ya, nak. Ini sudah ketetapan Allah. Papi kamu pergi dengan cara seperti ini, pasti tidak ingin merepotkan anak istri lagi. Dedy ingat betul papi kamu pernah bilang, kalau dia ingin meninggal secara cepat tanpa perlu anak istrinya merawat dia puluhan tahun. Karena dia merasa kalian sudah merawatnya selama 25 tahun di saat dia sedang kuma. Ucap Reki Sekarang Allah sudah mengabulkannya. Dia pasti bahagia di surga nanti. Sekarang ayo kita pulang ke rumahmu bersama-sama. Kita akan urus pemakaman bersama-sama. Deki, kamu diam saja di rumah. Jaga Aliza. Ucap Reki Ya opah? Jawab Deki Makasih dad. Ucap Stave Keluarga Abdullah pun pergi ke rumah Stave untuk melayat. Saat tiba di sana, Stave tak kuasa menahan kesedihannya. Mata Stephanie, Jade, Siaren, Arsi, Najla, Aska sudah membengkak. Sementara Azahra dan Oyama belum datang karena tidak ada lagi penerbangan. Papi I! Stave berteriak dari depan pintu rumahnya. Stave melihat sosok kaku di tengah rumah yang sedang ditangisi oleh keluarganya. Stave sudah kehilangan kendali dan menangisi jasad ayahnya itu. Papi, kenapa papi enggak nungguin aku, Pi? Kenapa papi pergi tanpa bicara sama aku dulu, Pi? Papi, heks! Stave memeluk jasad dirim yang tidak merespon sama sekali. Melihat Stave menangisi jasad dirim, anak-anak Reki kumpak menoleh ke arah Dedinya itu dan berhambur ke pelukan Reki. Daddy, Daddy sehat-sehat ya, Dad? Aku belum sanggup kehilangan Daddy. Heks! Rifki terisak. Kalian ini kenapa? Syarat mati itu tidak harus tua dulu. Kalau Allah sudah memanggil kita, ya kita harus datang berapapun umur kita. Ucap Reki. Tapi belum mau kehilangan Daddy. Renge Alesha sembari terisak. Kalian jangan seperti ini. Kita kesini mau menghibur Stave dan keluarganya. Aisyah, dampingi suamimu. Dia membutuhkan kamu saat ini. Kenapa kamu sibuk sendiri dengan kesedihanmu? Ucap Reki. Eh! Aisyah menoleh ke arah Stave yang seperti sedang histeris. Sementara Anissa tampak menenangkan Stephanie yang sedang menangis terseduh-seduh. Aisyah kemudian mendekati Stave dan langsung memeluk suaminya itu. Sabar ya, bang! Ucap Aisyah sembari menangis. Papapi sudah ninggalin aku. Heks! Stave memeluk rata Aisyah. Pasangan suami itu sama-sama menangis terisak. Reki perlahan mendekati jasad sahabatnya yang sudah meninggalkan dia lebih dulu. Yil, hari ini kamu sudah pulang lebih dulu. Bisa jadi esok giliranku. Apa yang kamu minta? Allah sudah mengabulkannya. Tenanglah kamu di sana, Yil. Kami akan selalu mendoakanmu. Ucap Reki sembari menitikan air mata. Reki kemudian mencium kening dirim dan menutup kembali wajah dirim dengan kain berwarna putih. Reki kemudian menghubungi Rio dan Reno. Kedua sahabatnya itu sangat terkejut mendengar kabar duka itu dari Reki. Ini sudah malam. Kalian bisa datang besok pagi saja. Ucap Reki. Lih, apa setelah ini giliran kita? Tanya Rio di seberang telpon. Aku jadi mendadak takut. Timpal Reno di seberang telpon. Apa yang kalian bicarakan? Itu ucapan orang yang lemah iman. Kita semua pasti mati. Sebelum waktu itu tiba, berbanyak lagi ibadah dan sedekah kita. Ucap Reki. Aku sedih membayangkan akan meninggalkan anak cucu kita. Ucap Rio. Sudahlah jangan diingat-ingat terus. Perhatikan kesehatanmu. Jangan sampai hipertensimu kumat. Ucap Reki. Bagaimana dengan gula darahmu, Ren? Apa stabil? Terima kasih. Selamat menikmati